yang sama-sama kita hormati bapak-bapak wakil rektor tidak dapat saya sebutkan satu persatu ketua ta'mir masjid hadirin hadirat jamaah fartus subuh bil khusus adik-adik mahasiswa mahasiswi insyaallah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala man sholat subhafi jama'ajid siapa yang sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam berarti kita sudah sholat sepanjang malam tapi tetap besok malam tahajid jangan karena sudah sholat subuh berjamaah lalu tidak lagi tahajid apalagi yang memang tak pernah tahajid dan ini jadikan alasan besok kalau ada orang membangunkan dia bangun sholat tahajid man sholat subhafi jama'ajid dalam hadis yang lain siapa yang sholat subuh berjamaah maka sampai petang sampai malam nanti dia akan mendapatkan zimmatillah tanggungan makna tanggungan dipelihara dijaga Allah zahir dan batin kalaupun dia mati hari itu matinya dalam istiqawah dan husnul khatimah tapi dalam hadis ini cuma tiga ustaz kalau berjanji ingkar kalau diberi amanah berkhianat dalam hadis lain kalau sudah terlihat orang sholat subuh berjamaah insyaAllah diselamatkan dari nifak kemunafikan dalam hatinya munafiq diambil dari tiga huruf nafaka nafak panel terowongan dua pintu ada pintu masuk ada pintu keluar punya dua wajah berbeda zahir berbeda batin tapi salah satu tanda adalah pada sholat subuh walaupun Allah menyelamatkan kita dari sifat munafiq makanya perempuan-perempuan kalau mau dapat suami yang selamat dari munafiq inilah dia pasukan sholat subuh ini selesaikan aja dulu pada semester Imam Abu Jafar Al-Marzanji menulis dalam syairnya ketika sempurna hamil aminah syahrani dua bulan ala ashhuril aqwalil marwiyah menurut riwayat yang masbur tufiyah bin madinatil munawwarati abuhu abudullah meninggallah abuhu bapaknya bapak nabi Muhammad s.a.w abudullah abdullah bin abdul mutalib bin hashim bin abdimanab bin kusai di kota al-madinah al-munawwaram ketika itu usia nabi dua bulan dalam kandungan setelah itu nabi s.a.w pun lahir dibesarkan dalam peluk cium kasih sayang aminah lalu kemudian pada usia lebih kurang empat tahun dibawa lagi ziarah ke makam ayahnya dan dalam perjalanan pulang dari ziarah itu meninggal pula aminah apa pelajaran yang ingin diambil dari kematian ayah dan ibu nabi ini banyak analisa sesuai dengan ilmu orang masing-masing bagi psikolog yang katanya pengaruh akal manusia itu dipengaruhi empat maka kata mereka manusia ini berpikir itu dipengaruhi oleh pertama ayah yang kedua ibu yang ketiga bacaan yang keempat lingkungan maka Allah ingin membersihkan nabi Muhammad s.a.w dari empat ini apakah akal nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh ayahnya tidak karena dia tidak sempat bertemu apakah nabi Muhammad s.a.w itu akalnya dipengaruhi oleh ibunya tidak karena empat tahun sudah meninggal dunia apakah nabi Muhammad s.a.w itu dipengaruhi oleh bacaannya tidak karena nabi tidak bisa membaca Allah yang mengutus dia kepada umat yang tak menulis dan tidak membaca dan dia bagian dari mereka dia juga tidak bisa tulis baca apakah nabi Muhammad s.a.w itu dipengaruhi oleh lingkungannya tidak karena di lingkungannya zina begitu bebas tipu muslihat dan dia tetap dengan jati dirinya bergelar al-anin orang yang paling amanah menurut para psikolog tapi ada analisa lain mengapa ayahnya meninggal ketika dia berusia dua bulan dalam kandungan dan belum sempat pula dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu disitu pula dia meninggal dunia ibunya saat dia berusia empat tahun maka salah satu analisanya adalah Allah ingin menjaga nabi Muhammad s.a.w tidak sempat durhaka pada ayah dan ibunya karena orang yang durhaka tak layak menjadi rasul utusan Allah s.w.t makanya sehebat-hebatnya bapak nabi Ibrahim bernama Azar apa kata Azar ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar mengapa engkau menjadikan berhala ini sebagai Tuhan wahai bapakku Azar apa jawab Azar tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama pergi sana kata Azar apa jawab Nabi Ibrahim s.a.w salamun alaika selamat untukmu wahai ayahku Azar aku akan memohonkan astagfirullah karebbi memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosamu supaya diampunkan Allah sesungguhnya Allah amat sangat sayang dan mengabulkan doa-doa Nabi Ibrahim sempat bertemu dan tidak melawan tapi Nabi Muhammad s.a.w beda dengan Nabi Ibrahim Allah buat Ibrahim tidak melawan tapi ayahnya menjadi durhaka kepada anak sedangkan Nabi Muhammad s.a.w dua-dua dan jaga Allah s.w nabi Muhammad dijaga sehingga tidak sempat durhaka kepada Abdullah dan Aminah dan Allah pula menjaga Abdullah menjaga Aminah sehingga tidak sempat menyakiti manusia yang paling mulia Nabi besar Muhammad s.a.w saya tidak memilah milih Nabi-Nabi karena kita memang tidak boleh kita tidak membedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain lalu yang membedakan itu siapa Allah s.w dari cara panggilnya saja berbeda kalau Nabi Adam dipanggil Allah Nabi Yahya dipanggil Allah Nabi Isa dipanggil Allah tapi Nabi Muhammad s.a.w Allah tidak pernah panggil dia ya Muhammad Allah panggil dia dengan dua sebutan pertama wahai rasul dalam panggilannya yang lain bukan kita yang membedakan Allah yang membedakan cara panggilan untuk Muhammad s.a.w begitu juga dengan berdoa kalau Nabi Musa dia yang berdoa rap lapangkan dadaku udahkan urusan tapi Nabi Muhammad tidak berdoa Allah langsung memberi apa kata Allah apakah belum lapangkan dadamu kami angkat beban yang membebani pun tak belum dia berdoa sudah dikabulkan Allah karena janji Allah kepada dia apapun yang kau mau akan ku beri salah satu penyebab Allah memberi apa yang dimau sebelum meminta adalah kalau tidak pernah durhaka kepada orang tua oleh sebab itu judul yang diberikan kepada saya Nusrat Abdul Sohman nanti publik akbar di kampus universitas Ahmad Dahlan apa temanya biasanya saya diberikan tema untuk anak-anak muda meraih masa depan bebas narkoba dan pacaran apa temanya untuk anak-anak muda bagaimana pokoknya tapi di universitas Ahmad Dahlan saya diberi tema apa temanya birrul wadidai Masya Allah saya bilang Alhamdulillah untung saya tidak dikasih tema birrul sawjatai artinya apa sehebat apapun prestasi akademikmu kalau sampai tidak memuliakan orang tua hampa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ada seorang laki-laki kata Nabi kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia karena doanya makbul sahabat heran karena sahabat itu definisinya tiga definisi sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi beriman dengan Nabi dan matinya dalam keadaan Islam maka itu disebut dengan sahabat menurut ilmu hadis makanya ketika saya menjelaskan itu ke mahasiswa Aisyah yang merupakan sahabat Nabi komplit mahasiswa mohon maaf Ustaz Ustaz keliru Aisyah itu bukan sahabat tapi istrinya kita bicara ilmu hadis makna sahabat man lakyan Nabi berjumpa dengan Nabi wa aman Nabi beriman dengan Nabi wa ma ta'alal Islam mati dalam keadaan Islam Abu Lahab ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan kafir maka tidak masuk golongan sahabat tapi ini ada seorang laki-laki hidup sezaman dengan Nabi dan Nabi mengenal dia dan Nabi berpesan nanti kalau dia datang ke kota Madinah minta doa dari mulutnya karena doanya dikabulkan Allah subhanahu sahabat heran kami yang hidup bersama engkau kami yang berperang bersama engkau kami yang sholat di masjid Nabawi bersama engkau kenapa doa dia lebih makbul daripada kami malah kami meminta doa dari mulut dia tapi tidak boleh membantah dan melawan Nabi pokoknya nanti kalau dia datang kemari minta doa kepada dia setelah Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam meninggal dunia laki-laki itu pun sampai ke kota Madinah berjumpa dengan sahabat sesuai dengan yang dijanjikan Nabi mereka pun meminta doa kepada dia namanya Uwais Al-Qarni makanya Uwais Al-Qarni tidak ada masuk dalam buku biografi sahabat kalau mau mencari biografi sahabat Nabi buka kitab namanya Al-Isabah Fi Tam'yizi Sohabah atau baca juga Usudul Ghabah Fi Ma'rifat Sohabah atau baca juga Al-Astihab Fi Ma'rifat Ashab itu memang buku biografi isinya sahabat Nabi semua sahabat Nabi klasifikasi yang pertama Al-Asra'al Mubassaru Nabil Jannah 10 sahabat yang dijamin masuk surga level kedua sahabat Nabi yang ikut perang badar berikutnya sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum hijrah berikutnya barulah ujung sahabat Nabi masuk Islamnya setelah hijrah setelah Islam kuat barulah dia masuk Islam tapi nama Wa'is Al-Qarni tidak ada di dalam karena dia tidak cukup syarat untuk menjadi sahabat karena dia tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad tapi kenapa doanya makabul ternyata dia tidak berjumpa dengan Nabi bukan karena dengki bukan karena musuh bukan karena tidak beriman dia tidak jumpa dengan Nabi salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga ibunya di Yaman makkah di tengah Yaman di bawah Syam di atas negeri Syam tak ada hubungan dengan negeri Paman Syam Syam di atas Yaman di bawah Makkah di tengah perjalanan orang Quraish perjalanan Syita musim dingin musim panas musim dingin mereka ke Yaman musim panas mereka pergi ke negeri Syam kenapa dingin ke Yaman karena Yaman ini kalau musim dingin tidak terlampau dingin salju tidak turun kalau pergi ke negeri Syam salju turun Palestina Yordania Suria Lebanon Suria Lebanon ada salju maka musim panas Nabi pergi ke negeri Syam karena kalau musim panas di Yaman panas sekali sedangkan ke negeri Syam panasnya tidak seberapa perjalanan orang Arab Quraish ini diceritakan Allah di negeri Yaman itulah tempat kampung Wais Al-Qarni tidak sempat dia berjumpa dengan Nabi tapi doanya lebih makbul daripada orang-orang yang berada bersama Nabi karena keutamaan berbakti kepada ibu kalau sama ayah boleh ngelawan Pak Ustaz enggak juga jangan ini nanti dijadikan dalil kamu kenapa lawan lapan ada seorang laki-laki ini kadang jamaah pandai motong-motong ceramah saya hanya untuk mencari pembenaran sedangkan kita ngaji ini mau mencari kebenaran seribu seribu dalil bagi orang untuk mencari kebenaran tapi ada seribu satu hujah untuk orang yang suka mencari pembenaran jadi kalau saya bicara tentang ibu sesungguhnya ayah sudah masuk karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa walaupun jatah ayah sepertiga sedangkan ibu lebih daripada itu siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah umuka summan siapa lagi umuka summan siapa lagi umuka summan abuka itu yang menyusun itu Nabi SAW bukan saya itu makanya ibumu 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 bapak kenapa Nabi tiga kali kenapa Nabi menyebut laki-laki satu kali perempuan tiga kali karena ibu mengandung ibu melahirkan ibu menyusukan siapa yang mau dapat tiga kali coba yang tiga mengandung melahirkan menyusukan tiga ini belum bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun ada pun merubah wajah sudah bisa makanya ada lady boy wajah lady betis boy tapi untuk mengandung tidak bisa aku ini rahman kata Allah syakaktur rahim Allah jahal jahal tulah isman min ismi maka ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diciptakan diambil dari asma'ul husna sehebat-hebatnya laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada di tubuhnya ini yang diambil dari asma'ul husna bahwa namanya dari asma'ul husna ada abduh shaman tapi ada makhluk ibadatnya diambil dari asma'ul husna itu hanya ada pada perempuan oleh sebab itu perempuan luar biasa makanya kampus universitas Ahmad Dahlan memuliakan perempuan mana perempuan di atas letaknya makanya saya tidak terlalu berani mendongak ke atas begitu hebatnya perempuan perempuan adalah ibumu perempuan adalah istrimu perempuan adalah anakmu perempuan adalah adikmu maka saat engkau memuliakan perempuan engkau sedang memuliakan empat aspek dari kehidupan ketika Nabi Muhammad s.a.w. diutus Allah ke atas muka bumi ini salah satunya adalah mengajarkan manusia bagaimana menempatkan pada posisinya posisi dia adalah tempat kita menumpang ketika ada seorang laki-laki yang sudah sukses diwawancarai siapa orang yang paling berjasa dalam hidup anda dulu waktu saya merantau ke Yogyakarta belum ada apa-apa saya sempat numpang di rumah dia selama empat bulan kata seorang artis dalam sebuah wawancara begitu bangganya dia berkata itulah orang paling berjasa kepada saya karena saya sempat numpang di rumah dia empat bulan tapi ada yang dia lupa bukan rumahnya yang kau tumpang bukan ruang tamunya yang kau diami sempat numpang di perutnya sembilan bulan sepuluh hari tak pernah kau sebut engkat tangan yang tidak menumpang di rahim langsung dari planet Mars langsung mengarik gak ada Mr. Bean yang kita semua sehebat apapun pernah menumpang di perutnya oleh sebab itu makanya dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu peminum kamar di dunianya bahagia happy senang itu pengedar narkoba hidupnya aman adam ayam tentera di akhirat azabnya baru diberikan Allah ada orang yang pelakor senior tapi hidupnya di dunia senang-senang saja di akhirat nanti azabnya ditunda namanya istidraj istidraj diambil dari kata daraja tertunda azab yang tertunda sudah jadi judul sinetron azab yang tertunda tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan apa itu durhaka pada orang tua orang yang durhaka pada orang tua di dunia dia tetap dapat di akhirat dapat dimana letak keadilan Allah kenapa di dunia sudah dapat di akhirat dapat lagi yang di dunia itu baru DP di akhirat baru kau rasakan cash oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua jangan pernah melawan apapun kata dia jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak tiga saja kalau dia marah-marah kalau dia cerewet kalau dia ngamuk-ngamuk pertama diam pulang kampung marah saya saya bolak-balik kirim uang belanja kenapa kamu IP-nya 2,0 diam yang kedua diam yang ketiga diam kalau belum bisa membahagiakan jangan susahkan dia kalau belum bisa menunjukkan prestasi jangan susahkan hatinya jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati baru baru nama kita muncul di HP-nya kumat darah tingginya bunyi handphone dia dia lihat nama kita disitu langsung berubah letak jantung karena ternyata bukan nama kita disitu dia buat siapa trouble maker oleh sebab itu jangan susahkan orang tua saya saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustad saya sempat jadi mahasiswa mahasiswa terlama di dunia saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002 4 September 1998 menginjakkan kaki di Cairo November pulang tahun 2002 tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya tak pernah saya minta uang pada mereka sampai almarhumah mak saya bertanya kau makan apa disana makan nasi saya bilang dari mana dapat uang beasiswa saya cukup 162 pon 50 untuk makan 50 untuk rumah tinggal 62 20 dibagi lagi untuk ongkos 20 untuk buku 20 disimpan mana tahu demam sakit gak ada uang sampai pulang sampai akhirnya dia kasih tanya gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya pernah gak ngirim uang pernah saya tak mau menyusah saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang saya faham tak semuanya dapat beasiswa hatinya minta jaman kalau minta pulang nanti sampaikan ke orang tua saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad maka saya tidak minta lagi tidak tapi tolong di rapel setahun sekali kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka coba hilangkan sayangnya itu agak satu bulan dua bulan tiga bulan itu baru terasa karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada baru terasa judul lagu romang kalau dia masih ada di depan mata kita masih dekat dengan kita kita merasa dia biasa-biasa saja tapi kalau dia sudah tidak lagi ada itu barulah oleh sebab itu coba kalau mau merasakan kasih tahu dia papa mama untuk biaya kuliah saya satu semester ini tolong jangan kasih dulu saya mau jual koran dulu saya mau kerja di dor smear dulu saya mau kerja loper dulu saya mau susah-susah dulu ketika saat kita tahu susahnya itu tetes puluh keringat air mata dari situ baru kita tahu oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa saya tidak bicara ceramah saja tapi dalam kehidupan saya pribadi dulu saya laksanakan saya pernah buat saya pernah kerjakan tapi tidak saya rencanakan itu saya harus begini tidak menang bagian dari takdir hidup mungkin tidak minta uang itu karena jauh ke Mesir kalau kalau seandainya dekat sering juga minta memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir lalu kemudian setelah jauh itu tidak meminta tapi kemudian setelah pulang berjumpa sempat bersama orang tua bulan Maret 2019 kemarin baru meninggal dunia ketika saya sedang cerawah di Madura pulau Madura diundang oleh sahabat saya kakak kelas di Mesir dulu dokter Fauzi Tijani dan pagi itu tanyaannya mau ziarah ke makam Kiai Kholil di pulau Madura begitu mau ziarah langsung dapat SMS segera pulang karena orang tua meninggal dunia akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang sebelum malam sudah tiba pemakaman artinya apa penyesalan panjang kenapa tidak mencium tangan orang tua kenapa tidak karena saya pikir ah masih lama ini satu kekeliruan dimana-mana selalu saya sampaikan jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat karena sehat alafiat jadi ada kurang satu apapun nah masih lama ternyata apa yang terjadi berangkat hari Sabtu hari ahad tausia hari Senin pagi tanpa sebab tanpa penyakit jadi sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah pulang tapi jangan ini jadikan alasan besok besok pulang pulang sesuai dengan kondisi situasi dan keadaan pulang kalau masih bisa membahagakan dia apa makanan kesukaannya belikan suka makan apa dia belikan itu yang dia inginkan andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah sampai di Makkah tawap tujuh putaran dari sofa ke Marwah pulang lagi ke Yogyakarta belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia jadi banyak orang terlalu membanggakan saya sudah bahagakan dia Pak Ustaz saya sudah bayarkan UNH berapa baru DP sudah merasa berbakti kepada orang tua belum makanya digunakan kata birrul walidain kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain hasan baik jayyid baik tayyib baik khair baik tapi yang dipakai birrul walidain hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain karena kata birru adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala makanya diantara asma'ul husna ada al-barru tawwaw Allah yang punya sifat itu maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah subhanahu wa ta'ala Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada puji Nabi Muhammad s.a.w ayy Muhammad yang salat tahajudnya sampai kakinya bengkak ayy Muhammad yang hajinya tidak ada apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad s.a.w wa innaka la'ala khuluqin nazim akhlak agung dan mulia oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1 S2 S3 post-doctoral profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah langsung wa bilwalidaini ihsan ihsan lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi Jibril alaihissalaf datang rambutnya tidak berdebu bajunya sangat putih bersih tapi tidak ada orang yang kenal diriwayatkan oleh Sayyidina Omar Ibnul Khattab r.a aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih tapi kami tidak ada yang kenal ini tiga indikasi ini menunjukkan kebingungan kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal berarti dia memang orang situ memang tinggalnya disitu tapi dia kalau orang perantau rambutnya pasti berdebu karena tinggal di gurun pasir sekarang kan banyak itu anak-anak muda yang rambutnya berdebu itu berarti orang jauh bukan orang jauh bajunya sangat putih tapi kami tidak kenal kalau bajunya agak-agak kotor berarti dia musafir pantas kalau kita tidak kenal tapi bajunya sangat putih berarti dia memang orang situ tapi kami tidak kenal kata Omar bin Khattab rambutnya sangat hitam bajunya sangat putih tapi kami tidak kenal dan dia duduk berhadapan dengan nabi lututnya dekat dengan lutut nabi tapi kami tidak kenal dia bertanya tentang iman dia bertanya tentang islam dia bertanya tentang ihsan setelah selesai baru nabi bertanya Omar kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya tentang iman islam dan ihsan itu tidak jibril yu'allimukum dinakum tadi yang datang itu adalah jibril orang selevel Omar bin Khattab tidak kenal jibril eh ada orang Indonesia baru ketemu jibril umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan kalau Omar bin Khattab lewat jalan Sudirman maka setan lari ke jalan lain ini ada orang satu perjalanan sama setan ngaku kenal dengan jibril makanya kalau baca hadis satu hadis tapi analisa dari hadis itu banyak sekali Omar tidak kenal dengan jibril kecuali setelah nabi Muhammad yang bercerita mengenalkan dari mana nabi tahu nabi dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada analisa lain Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah ihsan untuk Allah sesungguhnya dia yang selalu melihat tidak pernah putus ihsan ihsan Allah kepada kita tidak pernah putus pengawasan Allah bagaimana ihsan kita kepada orang tua tak pernah putus bakti walaupun dia sudah meninggal dunia makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk yang lahat jam 2 malam bangun rabbil firli wali wali daya warham huma kama rabbayani shaliyah ada seorang sahabat nabi namanya saat 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 sudah jadi bahasa Indonesia banyak juga orang Indonesia laki-laki sifat saat orangnya sa'id artinya bahagia sa'adah kebahagiaan cendengi sopok sangadah itu dari bahasa Arab sa'adatun bahagia datanglah seorang laki-laki bernama sa'ad menjumpai nabi s.a.w. ya rasulullah wa'i rasulullah ummi matat ibu saya sudah meninggal dunia afa'ata saddaku anha kalau saya bersedekah kira-kira pahalanya sampai apa tidak untuk almarhumah ibu saya kata nabi tasaddaq silahkan engkau bersedekah ayus saddakatu abdal sedekah apa yang paling abdal saqiyul memberi air minum memberi air minum niatkan untuk almarhum almarhumah kata nabi tasaddaq silahkan sedekah langsung tanpa pikir panjang apa kata saat kalau begitu saya gali sumur sekarang juga sumurnya saya wakafkan dengan niat almarhumah oleh sebab itu yang orang tuanya sudah meninggal dunia pulang dari sini jangan gali sumur cukup telpon assalamualaikum sumur bor cari pondok pesantren yang kesulitan air pergi ke kaki-kaki gunung orang mencari air satu dregen nikul lima kilometer jalan disitu tempat minum lembu kerbau disitu juga mereka mengambil air cari galikan mengalir air sumur untuk mereka mengalir pula sampai ke liang lahannya itu bakti pulang dari sini cari pondok pesantren panti jompo panti yatim assalamualaikum bapak pimpinan yatim saya lihat ini kamar mandinya sedikit orang ngantri banyak keran air tidak ada dimana ini berapa lagi yang perlu sumur bor disini kami perlu kira-kira lima insyaallah bapak mau bantu enggak nanya-nanya aja ini ini akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau dia masih hidup masih ada senangkan hatinya pulang dari universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan membawa selembar kertas apa itu transkrip nilai semester ini IP4 siapa yang tidak bangga bangga orang tua saya pulang dari Mesir saya bawa ijazah LC satu lagi ijazah dari Maroko MA ini ijazah LC CMA saya tidak lihat dia nampaknya tidak bahagia karena dia dulu waktu saya kecil nyuruh saya kamu mesti dokter Andus itulah cita-cita dia yang tidak sampai saya mesti dokter Andus dimana mau mencari titel dokter Andus sekarang LCMA saya bilang ini LCMA lebih hebat dari dokter Andus artinya apa bahwa menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka bahagia disitulah pintu pintu rezeki itu terbuka turun barokah barokah itu buah kalau matang itu dijolok jatuh dan menjatuhkan rahmat Allah itu membuka pintu-pintu langit mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua makanya kata Nabi ridha Allah fi ridha walidain kalau Allah ridha maka semua yang kau mau dia berikan orang kalau sudah ridha itu artinya senang orang kalau sudah senang semua dia kasih apa yang ada di tangannya itu dia berikan tadi malam sampai di hotel datang seorang jamaah buka cincinnya cincin paling dia sayang dia kasih ke saya laki-laki duduk saya tadi duduk datang anak muda dia lihat saya tak pakai sorban dikasih yang sorban cuman akadnya belum jelas apa ngasih atau pinjam Allah orang kalau sudah senang hatinya semua dia kasih begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala kita baru berharap dapat ridha Allah makanya habis solat subuh selalu diajarkan radhi tu billahi apa aku ridha engkau sebagai rakku ya Allah apakah Allah ridha terhadap kita STJ status tak jelas cara mendapatkan ridha Allah pancing dengan ridha orang tua senangkan hatinya terbuka pintu rezki makanya sulit hidup kita sempit dari kerut kening kita sudah kelihatan kenapa karena tidak ada ridha Allah akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua senangkan orang tuamu jadikan dia seperti raja maka rezki akan melimpah seperti rezki raja raja bukan hadis Nabi dapat saya dari grup senangkan saja hatinya apa yang dia mau beri tapi dengan cara yang halal ini harus dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang kalian ke rumah papa mama ini ada mobil ini ada rumah ini berangkat pergi haji orang tua senang dua bulan ke PK Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja yang baik-baik yang tidak baik tidak diterima Allah SWT kamu lagi ngapain nyuci lagi ngapain nyuci pakai air apa air kencing begitu kata Syekh Abdul Wahab As-Sya'arani dalam kitabnya tambihul muhtarin tambih peringatan muhtarin pada orang yang tertipu menyangka sedang berbuat baik padahal sebenarnya tidak baik itu yang disindir Allah dalam Al-Quran mereka menyangka sedang berbuat baik ini juga tidak betul ingatnya sudah baik membahagiakan orang tua tapi caranya tak betul mama papa alhamdulillah kuliah saya sudah selesai ini skripsi saya masya'allah bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi begitulah agaknya terkejut kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua dosa belum sempat meminta maaf silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih berapa kali dia tidak jadi taajud gara-gara kita menangis dari Isya sampai subuh pakai pengawet nangisnya tapi kita tak pernah sadar itu kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin kita menganggap kita ini bangsawan bangsa yang hidup di awan berapa kali dia tidak jadi solat duha gara-gara kita kencing berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi bahkan dia tidak makan sama sekali dan berapa kali makanan dia dia belikan hanya untuk susu hanya untuk menyenangkan kita pernah kita balas dan dia tidak pernah minta balas oleh sebab itu siapa yang mengingatkan Abdul Somad diberikan judul berat judul yang paling berat cerawah tentang orang tua tentang ibu tentang ayah jarang saya mau menerima judul-judul pengajian ini pun dikasih tahu setelah sampai disini maka saya belok-belokkan dikit air mata udah mau-mau menetes belokkan nanti kalau saya nangis disini saya penceramah kalau saya nangis oleh sebab itu maka yang orang tuanya masih ada beruntung dan bertua bawakan dia rumah makan ada sahabat saya namanya Ustadz Luqman di Pontianak Pontianak bukan Kuntilana mereka punya program namanya bawa ibu ke rumah makan keren nama program ini bawa orang tua ke rumah makan nanti hari libur adik-adik anak-anakku sekalian libur bawa ayah bawa ibu ke rumah makan ketika Ustadz Luqman cerita itu ke saya Ustadz Soman kita punya program baru nih apa nama programnya Ustadz bawa ibu ke rumah makan Alhamdulillah Ustadz Luqman seluruh rumah makan di Pekanbaru tempat tinggal saya itu semua sudah saya bawa almarhumah saya saya bawa sup tunjang saya bawa rendang saya bawa goreng ayam saya bawa goreng puyuk saya bawa cuman ada rumah makan ular sawah itu yang tak saya bawa lain lain dari itu saya bawa tak ada penyesalan dalam hati senangkan hatinya apa pakaian yang dia suka orang tua itu tidak minta yang besar asal ada pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah ini tadi ada nampak sedikit sedikit tanda terkenang kalau banyak makan sendiri ketika dia senang melihat itu bahagia hatinya nampak senyum di tepi bibirnya pada saat itulah rahmat Allah terbuka pada saat itulah ridha Allah datang mengapa sulit mencari pekerjaan mengapa payah mencari penghidupan salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan berbakti kepada orang tua bahagia ini ada juga anak-anak yang sudah sukses ini papa mama sudah meninggal papa jangan risau silahkan terbang ke Yogyakarta ada adik disana silahkan terbang ke Surabaya ada kakak disana silahkan terbang ke Kulalumpur ada keluarga disana jangan hiraukan kata bapaknya kalian terbang aku saja kalian pikirkan kemana aku hingga kalian pikirkan ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia marah dia mengamuk dia dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustaz masih ada keluarga ada keluarga saudara ibu kakak ibu adik ibu sama seperti ibu sambung lagi silatul rahim buat dia senang buat dia bahagia man ahabba yusatulahu siapa yang maulapang rezekinya dipanjangkan umurnya fal yusatul rahimah hendaklah dia menyambung tadi silatul rahim saya ceramah di satu kota sampai di kota itu saya melihat rumah besar megah mewah seperti istana cuman saya segan mau nanya gak mungkin saya tanya Pak ini hasil dari apa saya tengok saya nganggung kawan-kawan saya yang ikut disitu supporting melihat kucing semua mantap setelah dulu makan habis makan minum habis itu sohibul baik yang punya rumah pun cerita Ustaz Abdul Soman iya Pak dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun yang dikasih terpal tempat apa Pak tempat ibu saya buat pengajian setiap tahun dibuat begitu pasang tiang-tiang kayu pasang terpal daun-daun pengajian ramai sampai akhirnya saya berkata Bu pengajian kita hentikan saja stop saya tidak sanggup lagi pasang tenda pasang terpal ini tapi akhirnya apa kata ibu saya nanti setelah saya tidak ada pengajian ini terus kamu buat Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Abdul Soman ini lah yang terjadi sekarang saya belikan orang tua saya itu rantai saya belikan gelang saya belikan cincin bulan depan saya datang sudah gak ada lagi mana gelangnya Mak gak ada mana rantainya Mak gak ada mana cincinnya gak ada kemana itu kan emas mahal sudah saya jual untuk apa untuk bersedekah ke fakir miskin rupanya gelangnya rantainya itu habis diberikan sedekah fakir miskin tobatkah si bapak untuk berbakti tidak bulan depan dia belikan lagi sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruang ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup karena menyenangkan hati orang tua saya tak sebut nama saya tak sebut lokasi tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya saya kasihkan nanti alamat dari google saya kasih supaya melihat secara nyata kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh pergi pagi pulang petang peras ringan banting tulang maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore kalaulah kekayaan keberhasilan itu itu diberikan yang paling pandai memanjat maka tentu yang kaya itu monyet tapi Allah berikan kepada siapa yang dia rizai dan penyebab rizai Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya yang sempat durhaka tidak sempat minta maaf meninggal dunia dia sudah apa boleh buat kau sudah walking sit di neraka yang sudah sempat durhaka tidak sempat minta maaf meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba pemabuk pezina mati orang tua dalam keadaan susah berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian pergi saya ke tempat parkir ibu tua 70 tahun menangis ibu nangis kenapa bu anak saya pak ustaz kenapa dia disuruhnya saya jual tanah mama jual tanah untuk apa mama megang tanah udah tua aja pun jual mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya bukan malah menyuruh jual tanahnya jual tanah supaya dia bisa bangun rumah jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya na'udzubillah sudah lah tidak membahagiakan malah menyusahkan ustaz anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang supaya dia dapat duit gimana nih pak ustaz mungkin si ibu berharap saya menjawab ibu sabar aja ya bu sabar ya ibu salah tanya bu kalau mau sabar cari ustaz lain ada spesialis sabar bukan saya begitu dia kasih tau anak saya maksa saya jual tanah saya pak ustaz gimana mana alamat rumah anaknya mana saya mau datang mana eh anak nurhaka neraka jahat enam tempat kau tak mau dia ngasih alamat rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya pak ustaz saya kasihan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kain atau cuma saya yang dapat berita aja adik-adik ada juga dapat kiriman itu sanggup memperkarakan sebatang pohon kain padahal kau jual semua kebunmu itu belum tentu dapat menebus datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad s.a.w ya Rasulullah ini bapak saya ini kurang ajar sekali bapaknya kurang ajar ambilnya harta saya ya Rasulullah gimana ini ya Rasulullah apa kata Rasulullah s.a.w anta wa maduka li'abi anta anta sampai ke tempat kita jadi ente anta wa maduka ente harta ente li'abi punya bapakmu jangankan hartamu yang di rumah itu dirimu pun punya bapakmu Nabi membelah seolah-olah Nabi berkata apa yang dia ambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan taibah orang yang durhaka pada orang tuanya insyaallah anaknya juga akan durhaka kepada dia oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia Pak Ustaz sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti pertama dengan doa kedua dengan sodakoh kalau kebetulan rezeki banyak banyak-banyak sodakoh kalau tidak ada rezeki melimpah doa bangun malam rabbi firli wali walidayah warhamhumah kamah rabbi firli ya Tuhan kuampunkan aku wali walidayah ibu dan ayahku warhamhumah sayangi mereka berdua kamah sebagaimana rabbayani sahirah sebagaimana mereka mendidik aku coba kita lihat susunan kalimatnya seperti ada kekeliruan kalimat na'udzubillah mana mungkin kalimat Allah keliru Allah ingin menegur kita sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku mestinya kalimatnya kan tidak begitu sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku tapi ternyata sayang belum tentu mendidik tapi mendidik pasti sayang karena bunyi kalimatnya sebagaimana mereka mendidik aku jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah dididik disangka sayang itu dengan ngasih motor disangka sayang itu dengan ngasih gadget disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan belum tentu sayang dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya kuliahnya di Jogja cerita dia dulu saya kuliah di Jogja Ustaz Abdul Somad insinyur terus teman kami sakit di kos-kosan kami bingung mau nelfon siapa akhirnya datang mobil mewah parkir polisi tentara ramai barulah kami tahu rupanya dia anak menteri jadi sayang orang tua itu bukan mesti dibulikannya apartemen dibulikannya mobil belum tentu boleh jadi itu justru menjerumuskan anak diberikan apartemen diberikan mobil mewah habis dua bulan kena virus HIV AIDS tapi kalau dibuatnya kita jauh saya yakin adik-adik kuliah di Universum Ahmad Dahlan adeng dari timur Indonesia adeng dari Sumatera lalu kemudian di tengah kesendirian belum makan uang kos belum bayar transfer macet datang setan berbisik heeey sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang bukan orang tuamu bukan tidak sayang dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu tiba-tiba datang bisikan pergilah cari jembatan terjullah maka saat itu katakan dalam hatimu lawan heee setan orang tuaku sayang kepadaku dia hanya ingin supaya aku mandiri ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai baru mau mengikat tali sepatu sudah diikatkan baru mau makan sudah disuapkan akhirnya anak tidak punya keberanian untuk hidup harta dia punya uang dia punya materi dia ada satu yang dia tidak punya tidak ada mental tapi anak-anak adik-adik universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup betul yang dihadapan saya siapa yang tidak punya keberanian hidup ini yang jam setengah enam masih belum hidup lagi ada ini tidak punya keberanian untuk hidup hidupnya terlambat tapi mahasiswa Ahmad Dahlan punya keberanian untuk hidup bahkan mungkin dia lebih dulu hidup daripada saya lebih dulu bangun dia tadi Tengok jam oh rupanya masih jam satu tidur lagi maka my life my adventure hidup saya adalah petualangan saya ini yang mau kita harap berani menghadapi tantangan ada orang yang menganggap hidup ini simple-simple aja lah Pak Ustaz tapi ada orang ingin hidup ini penuh dengan perjuangan sama seperti makanan ada orang simple aja nasi kecap telur rebus udah cukup tapi ada orang mau ada goreng ayamnya ada rendangnya ada supnya ada tom yum ada lengkap semua begitu juga hidup ini ada orang yang simple aja ambil goreng ikan makan tapi ada satu lagi enggak pergi naik mobil sampai ke tepi hutan naik motor habis itu nyewa speedboat sampai di tengah laut mancing ujung-ujungnya ikan juga yang dia nikmati bukan ikannya tapi yang dia nikmati adalah proses untuk mendapatkan ikannya paham? itu enaknya ngomong sama siswa paham coba kalau yang masyarakat biasa kita udah capek cerita selesai ada pertanyaan ustaz maksudnya tadi apa ya aduh capek gitu saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi ini sekarang rasa-rasa umur 24 tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa balik 42 lagi nah makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus saya kalau di Jogja diundang di kampus terus-terus walaupun gak semua nerima berapa yang dimilihkan Allah SWT maka kita harus sering-sering bersama apa ini takbir takbir itu ngusir setan tadi saya cerama jam setengah lima sekarang sudah jam setengah enam lewat sepuluh artinya saya sudah cerama 70 menit ini sudah keluar dari kode etik karena dimana-mana saya cerama 60 menit kenapa bisa usah cerama 70 menit di universitas Ahmad Dahlan ini kenapa semangat semangat yang membuat padahal berdiri lagi tahan belum sarapan lagi tahan artinya apa yang membuat kita kuat itu bukan materi bukan makanan tapi semangat maka jangan sempat kehilangan semangat bangkitkan semangat semangat terus semangat semangat ingin membahagiakan orang tua kalau lupa tulis biasanya mahasiswa ini kan suka lupa tulis di dinding kamar semangat bahagiakan calon mertua nanti teman kos-kosan datang melihat itu semangat orang tua kenapa yang buat mertua sedangkan mertuaku saja kebahagiakan apalagi orang tua begitu hebatnya cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron sinetron real nyatanya dimana datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai banyak orang targetnya gak benar saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian rumah pribadi mobil pribadi target bahagiakan orang tua gaji pertama kalau kerja nanti umroh gitu ma doakan nanti kalau aku kerja insyaallah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh syukur-syukur gak usah diomongkan dulu kasih surprise senang mama ayah ini gaji pertama dia buka tengok 700 ribu menangis dia menerima gaji pertama itu bukan karena harunya siki gitu dia buka ampok kok setitik dong kenapa kenapa setiap mendapat hadiah dari anak orang tua selalu meneteskan air mata karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya kita sehebat apapun kita tidak pernah besar di matanya di dipandangan ibu ayah kita kita adalah anak kecil yang tapak kakinya dua jari panjangnya sejengkar maka jangan pernah ceramahin orang tua jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang ayah sini mama sini duduk assalamualaikum bisa karena kita tidak pernah besar di mata orang tua kita tetap kecil walaupun kamu sudah menikah sudah punya istri sudah punya anak kau tetaplah anak-anak dalam pandangan dia oleh sebab itu jangan sok besar jangan sok hebat kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan jangan melalui mulut kita dipinjam mulut orang lain tokoh masyarakat halim ulama dia ngajinya dimana ada yang mau kita perbaiki jilbabnya mungkin kurang panjang mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik sementara kita udah ngaji sudah belajar di universus Ahmad Dahlat sudah terpelajar membuat dia mau menjadi orang baik tidak mesti dari mulut kita pinjam mulut orang lain assalamualaikum pak kades pinjam mulut pak kades sebentar pak kades ayah saya kan orangnya baik sama pak kades nanti kalau saya ngomong dia gak dengar jadi saya mohon tolong pak kades pak kades ayah saya sampai sekarang belum sholat pak kades jadi tolong pak kades nasihati dia kata pak kades saya juga gak sholat hancur dunia persilatan karena selalu itu senangkan ini banyak anak-anak yang udah ngaji yang udah aktivis masjid merasa ingin orang tuanya baik dia sendiri menceramahi gak ketemu gak connect ayah sini orang yang tidak sholat neraka jahannam tempatnya sakit hatinya meleleh air matanya sekali kau buat air matanya menetes maka kau akan berenang dalam kesengsaraan jangan pernah buat dia menangis kalau dia nangis haru pak usad gak apa cuman kita kan sulit membedakan mana air mata haru mana air mata sedih sama-sama bentuknya air mata makanya ada ungkapan jangan menangis air mata buah buaya kenapa selalu kalau disebut air mata buaya karena memang buaya menangis bukan karena sedih tapi karena kekenyangan buaya kalau habis makan orang bu keringat buaya itu tidak ada pori-porinya kita kalau berkeringat kan keluar pori-pori ini keluar air buaya gak ada satu-satunya tempat air keluar makanya menangis buaya keluar air mata buaya makanya jangan sampai kita nangis karena kekenyangan haru dia melihat pemberian kita di saat itu menetes air matanya berdoa dia memanjatkan doa mengetuk pintu-pintu langit terbuka masya Allah pantasan doa mahasiswa Ahmad Dahlan kabul rupanya pintu terbuka doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita merasa doa kita yang dikabulkan Allah kadang-kadang kita merasa sok hewat setelah dia meninggal dunia barulah kita sadar rupanya selama ini kita hanya menumpang doa numpang bukan doa kita yang dikabulkan Allah ternyata tapi doa dia tapi dia tidak pernah cerita itu dia gak pernah ngomong apapun dia panggil kita sini sebentar aku sudah capek doa ini dia cukup mengadu tengah malam Ya Allah anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya Ya Allah sudah hampir 14 semester gak selesai-selesai dia mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma aku susah ini sekarang susah kenapa skripsiku ditolak terus pembimbing kemarin itu mempersulit terus berdoa dia tengah malam Ya Allah lapangkan hati pembimbing itu supaya anakku cepat Ya Allah kalau gak matikan dia Ya Allah kabul dua hari setelah itu ninggal tapi kita tidak bisa request oleh sebab itu maka banyak-banyak dekatkan kepada orang tua senangkan saya ceramah di Malaysia dibawa jamaah ke mal Ustaz Samad esok kita tak ada tazkirah tak ada tausiah kita nak pusing-pusing pusing-pusing maksudnya mutar-mutar pergilah kami ke mal sampai di lantai atas saya lihat anak-anak muda nyuapin orang tua ada restoran mahal mewah itu kabarnya kalau mampir di restoran itu makan itu banyak yang nangis melihat harga lantai ada ada saya lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng perempuan yang cantik-cantik menyuap orang tua orang tua sudah tak berambut sudah perempuan tak berambut lagi rontok saking tuanya kulit sudah keriput aduh didorong pakai kursi roda dibawa ke mal sampai itu diberikan restoran tercanggih termahal dia sendiri yang menyuapkan makanan ternyata bagi saudara-saudara kita Tionghoa salah satu mengundang berkah menyenangkan orang tua itu keyakinan mereka eh kok kenapa yang terikasi makan ayah ok lah ajaran kita mengajarkan tapi kita tak amalkan ketika tetangga kawan sahabat kita mengamalkan rezekinya melimpah baru kita heran dia kok kaya ya lah dia kan punya tuyul tuyul mana bisa bawa ubit banyak nih keberkahan oleh sebab itu jangan cuman sekedar ngaji-ngaji aja pulang dari sini kalau memang tinggal di Yogyakarta atau di luar nanti pas liburan sisihkan uang bawa dia ke mal bawa dia ke restoran senangkan hatinya buah dia jalan-jalan cuman tetap juga yang logis kalau dia udah tua jangan lah dikasih kacang goreng sesuaikan lah agar-agar kasih ini gak perlu dikunyah kiri kanan gol kiri kanan gol orang tua bawa kasih kacang nyiksa saudara yang dimuliakan Allah SWT kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita kalau sudah tak ada nanti saat idul fitri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah barulah menetes air mata mama saya kalau sudah menengok orang menangis terlalu berlebihan mengenang orang tua ini pasti ada kalau bahasa kampung kami something wrong ini pasti ada sesuatu ini karena orang kalau sudah habis tumpah dia tidak akan menetes lagi tumpahkan kasih sayangmu itu sampai habis ludes dia tidak akan menetes lagi tak ada penyesalan karena semua sudah kita berikan kalau penangis hanya tetesan kasih sayang tapi kalau sampai mencakar dinding mama ini pasti saya kalau ada ada orang yang menyesal sampai mencakkar dinding saya antukkan aja kepala yang dulu waktu hidup kenapa enggak waktu hidup sekarang dah mati baru kau menangis kan senang tak nah tapi tentu sesuai kemampuan kita karena kata Allah la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani orang lebih dari semestinya ustaz ceramah sampai jam berapa ini sampai jam 6 insyaallah saya mau melengkapkan jam kita sama oh sama jam 6 jam 6 maka saya ceramah 90 menit nanti di Universitas Ahmad Dahlan berceramah di Universitas Ahmad Dahlan merupakan suatu kebanggaan bagi Abdul Somak kenapa begitu saya pengagum Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk ulama yang saya kagumi lalu kemudian apa kekaguman diantara kekaguman ustaz terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan beliau punya keberanian untuk melawan arus arus TBC tahayul bida'ah coerapan coerapan dia berani melawan dan akhirnya dan beliau tidak membangun ketokohan tidak yang dibangkitkan itu Ahmad Dahlan tapi yang dibangkitkan itu metodenya yang dibangun itu relnya sehingga nanti kalau kereta apinya lapo tetap akan ada kereta api baru yang lewat di rel ini ini yang dibangkit dan akhirnya sampai hari ini saya sedang berada di hadapan kereta api kereta api yang baru ada Thomas kok ustaz tahu Thomas anak saya paling suka satu koper hatinya apa bangun rel bangun rel maka akan ada lokomotif lokomotif bangun dunia boleh berganti zaman boleh berubah kalau kamu sudah mau mati sudah mau mati di tanganmu ada bibit korma sudah mau mati di tangan ada bibit korma apa yang kita lakukan ada sebagian orang kalau sudah mau mati ya weh gua ayah kalau di tanganmu ada bibit korma gali-gali tanah sedikit tanamkan untuk apa nanam korma sudah mau mati bukan kita sempat memakan manisnya tak sempat bermau di bawah daunnya yang rindang bukan kita yang menikmati tapi ada orang lain dan pahalanya mengalir ke makam kita 28 ribu ibadah mengalir ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan angka angka 28 ribu itu dari mana Pak Ustaz angka mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Ustaz tahu dari mana ya makanya kalau orang ngomong itu dengar makanya saya kalau diundang cerama Ustaz nanti sebelum cerama kita ada acara makan dulu ya selama itu saya diam aja ngumpul-ngumpulkan bahan jangan pernah melihat modal materi tapi kuatkan usaha dan tawakal nih bantuan cuma 6 miliar tapi ternyata keperluannya berapa 126 miliar tapi buktinya jadi masjid yang besar kalau diikutkan modal mana mungkin cukup maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan kamu kenapa belum juga nikah modalnya besar Pak Ustaz terus gimana menunggu yang gratisan aja kan begitu usaha tawakal doa doa nah bagi yang masih lajang yang mau nikah itu kalau bisa doanya jangan sir agak jahar dikit ya Allah umur udah empapun dengar sama sebelah loh belum mas kata ya kodok kira-kira rezeki itu Allah yang ngatur atau kita yang ngatur Allah makanya diantara asma'ul usna ar-razaqa yang maha memberi rezeki kalau Allah yang mengatur mungkinkah Allah menyianyikan kita tidak tidak cicak di dinding semua tahu karena dari kecil kita memang sudah diajari lagu cicak 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 di dinding ada gak pernah yang dinyanyikan lagu kadal ada kenapa musuh cicak coba tanya ibu kita yang dulu nyanyikan mama 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 kenapa cicak ma karena kalau buaya terlalu gede dia sedang mengajarkan kita bagaimana cicak dengan segenap kelemahannya cicak itu binatang yang lemah hidupnya saja sungsang kita selalu berlawanan dengan cicak yang kata kita di atas kata cicak di bawah tapi makanan cicak luar biasa apa makanan cicak helikopter nyamuk cicak tidak bisa menggunakan tangannya karena kalau dia pakai tangannya jatuh kadang pakai empat-empat aja jatuh selalu kan kejadian eksiden cicak jatuh cicak tidak pernah gunakan tangannya untuk makan karena dia harus merpegang kuat apa yang dia pakai lidahnya lidahnya dia pakai nyamuk yang dia pakai helikopter habis habis dimakan siap siapa yang paling hebat nyamuk makanannya darah nyamuk masih keluarga Dracula tapi Allah SWT mau mengajarkan jangan putus asa gunakan potensimu apapun yang terjadi gunakan ini sekarang banyak anak-anak muda ini kehilangan semangat kalau engkau kehilangan beras masih bisa hidup tiga bulan kalau engkau kehilangan air masih bisa hidup tiga hari tapi kalau kehilangan semangat kau hanya hidup tiga detik tik tik mati dan sebab itu jangan sampai kehilangan semangat bahasa kitanya putus asal sampai dingin itu lontong sampai dingin itu sarapan pagi gara-gara mahasiswa ente kenapa galau ustaz SMS gak dibalas telpon gak diangkat mahasiswa seganteng ini sehebat ini begitu cepat putus asa saya setua ini sekurus ini masih banyak yang mau lihat tuh komen-komen di Instagram baca tuh komen-komen di Youtube ustaz jadikan aku yang kedua sakalian anak-anak muda gagah perkasa bangkitkan semangatmu takbir banyak yang belum ketemu jodoh setelah ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka bangkitkan semangat tapi yang namanya semangat ini tidak bisa bangkit dengan banyak kita lihat orang bersemangat pede di depan orang pede luar biasa dia kok pede sekali pakai sandu banyak juga yang semangat pede luar biasa rupanya pakai jiman kita pede kita bukan karena sabu-sabu bukan karena narkoba pede kita karena kita sudah serahkan semuanya pada Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah at-tahyatul nubarakatul sholawatul ta'ibatul lillah tapi tetap satu jangan nanti mentang-mentang untuk mendengar ceramah saya at-tahyatul ini bukan punya aku ya Allah ini semuanya punya engkau punya engkau berhasil kalian sukses kalian punya apartemen punya kondominium punya mobil datang teman nanya hebat nanti kaya sekarang tapi ngomongnya setelah berhasil lahawla wala kuatah itu setelah berhasil atau sebelum setelah semua dipuji orang hebat nanti sekarang ya lahawla wala kuatah bukan punya saya punya Allah tapi sekarang banyak orang salah nanti kok menunjukkan manusia lemah tak punya apa-apa dia ingin berkata ini hanyalah punya Allah begitu juga dengan acara ini kenapa acara di masjid kenapa acara di kampus kemarin ramai mulimpah ruah bukan karena panitia bukan karena Ustaz Abdul Somad bukan karena balaiho yang besar pulang dari sini bangkitkan semangat senangkan hati orang tua kejar prestasi terus kuliah mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan amin ya Rabbul Alam terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan Abdul Somad hamba Allah yang pakir mohon maaf berpisah kita di tempat ini tapi kita tak pernah putus dalam persahabatan karena kita selalu bersama jauh di tempat dekat di doa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati